1 night, you will be Film ini sangatlah seru karena akan ada banyak aksi-aksi brutal yang akan terjadi Bagaimanakah keseruannya tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya Film diawali dengan memperlihatkan seorang ibu yang sedang membuang anaknya di sebuah panti asuhan Diceritakan si ibu membuang anaknya lantaran ia tidak bisa membiayai kehidupannya Singkat cerita, setelah anak tersebut berusia belasan tahun Si penanggung jawab panti asuhan memberikan anak itu kepada seorang wanita Karena wanita ini hidup sebatang kara dan ia membutuhkan seorang anak untuk diadopsi 30 tahun pun berlalu, si anak tersebut sekarang sudah tumbuh dewasa bahkan sudah mulai usia lanjut Ia diberikan nama oleh ibu angkatnya dengan nama Jack Sebagai seorang dengan kehidupan yang kelam dan broken home, Jack ini bekerja menjadi seorang petarung jalanan Ia terpaksa melakukan pekerjaan tersebut agar memperoleh bayaran dan memenuhi kebutuhannya Dan jika ada uang lebih, ia gunakan untuk membayar hutang-hutangnya kepada salah seorang mafia Selain itu, Jack juga sering bermain judi di kasino guna mempercepat terkumpulnya uangnya Intinya, hampir semua pekerjaan yang dilakukan oleh Jack ini semuanya adalah pekerjaan yang haram Dalam permainan malam ini, Jack berhasil memenangkan taruhan judi tersebut dengan uang yang cukup banyak Setelah berjudi, Jack kemudian menuju ke belakang kasino untuk merokok sebentar Tak sengaja, di sana ia melihat sebuah iklan Iklan itu berisi bahwa rumah semasa kecilnya dan ibu angkatnya akan disita oleh pihak bank Sebenarnya, Jack sudah mengetahui hal tersebut dari jauh-jauh hari Dan hal itu tentu membuat masalah ekonominya semakin terpuruk Untuk makan saja susah, ia malah kembali harus dihadapkan dengan masalah penyitaan rumah itu Tak lama kemudian, datanglah seorang pria yang ingin meminjam korek kepada Jack Ketika Jack menyalakan koreknya, tak sengaja ia melihat sebuah tato lambang dolar di tangan pria itu Sehingga Jack pun langsung sadar jika pria ini adalah anak buah si mafia tempatnya berhutang itu Mengetahui jika pria itu sedang mencarinya, Jack pun tanpa basa-basi langsung menghajarnya Tentu saja, Jack yang merupakan seorang petarung yang cukup handal pun bisa mengalahkan pria itu Setelah menghajar pria itu, Jack pun segera bergegas menukar chip hasil judinya dengan uang yang cukup banyak Dan ia berniat untuk membayar semua hutangnya kepada si mafia itu agar ia tidak diburu lagi Di tengah perjalanan, Jack kemudian menepi untuk mengisi bensin Ternyata di sana ada seorang pria yang sedang memantau Jack yang bernama Skelly Rupanya Skelly ini mengenal Jack yang sedang dicari oleh si ketua mafia itu Ia kemudian menginformasikan keberadaan Jack kepada si ketua mafia yang diketahui bernama Demami Skelly lalu membuat kesepakatan dengan Demami Ia mengatakan jika ia bisa membawa Jack kepadanya, maka ia meminta agar semua hutang-hutangnya lunas Mendengar hal itu, Demami pun mengiakan tawaran dari Skelly tersebut Tanpa pikir panjang, Skelly kemudian menghampiri Jack dan berpura-pura meminta tumpangan Karena ia ingin pergi menjenguk ibunya yang saat ini sedang berada di rumah sakit Ia juga memberikan sejumlah uang terima kasih untuk Jack Melihat uang itu, Jack pun menerimanya yang tanpa ia sadari jika Skelly memiliki niatan yang buruk Setelah beberapa saat berjalan, terjadilah perkelahian di antara mereka berdua Karena terpojok, Jack kemudian meneroboskan mobilnya ke kebun jagung yang ada di sana Dan tentu saja sebagai seorang petarung jalanan ia pun berhasil melumpuhkan Skelly Namun perkelahian itu membuat kepalanya Jack sangat sakit Yang dimana kita baru mengetahui, jika Jack ternyata mempunyai trauma yang mendalam atas aksi pembulian teman semasa kecilnya dulu Bahkan Jack sampai berhalusinasi dihampiri oleh ibu angkatnya Kemudian Jack mengikuti kemana bayangan ibu angkatnya itu pergi Setelah Jack pergi mengikuti bayangan itu, telah kemudian datanglah sekelompok orang wahana pasar malam yang melintas di lokasi tersebut Salah seorang pria yang bernama Baron turun dari mobilnya dan mencoba untuk memeriksa lokasi Karena ia melihat jika ada sebuah mobil yang masih dalam keadaan mesin hidup Namun Baron hanya menemukan seorang yang sedang segarat yaitu Skelly Bukannya membantunya pergi ke rumah sakit, ia malah membunuh Skelly untuk menghilangkan rasa sakitnya Sebelum mereka pergi, seorang temannya Baron yang bernama Annette menemukan sejumlah uang dalam amplop yang terjatuh di tanah Ternyata uang itu adalah uang hasil judi miliknya Jack yang tak sengaja terjatuh Baron lalu meminta Annette untuk membawa uang yang cukup banyak tersebut Kesekan harinya, Jack tiba-tiba tersadar di sebuah bar dengan keadaan mabuk Si bartender mengatakan jika Jack datang ke bar itu seperti orang yang kebingungan dan tak sadarkan diri Jack lalu meminta kepada si bartender untuk mengantarkannya kembali ke kebun jagung itu Jack juga memberikan sejumlah uang agar si bartender itu mau untuk mengantarkan dia Karena ada bayarannya, si bartender itu pun mau untuk mengantarkan Jack Sampai di sana, Jack pun langsung mencari uang yang sudah susah payah ia dapatkan Namun, ia hanya menemukan Skelly dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa Jack lalu mencari uangnya di dalam mobil dan disaku celananya Skelly Namun, uang itu tetap tidak ada dan ia pun mulai menyadari jika uang itu mungkin sudah diambil orang Meskipun begitu, Jack tetap akan melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah demami Jack kemudian membungkus mayatnya sekali dan membersihkan kembali mobilnya agar tidak tertangkap oleh polisi Scene kemudian beralih kepada Annette dan Baron yang sedang membicarakan tentang uang itu Menurut mereka, uang itu sangatlah banyak dan pasti pemiliknya saat ini sedang mencarinya Meskipun begitu, Baron dan Annette tidak mau membagikan uang itu kepada anak buahnya yang lain Karena apabila dibagikan, dikhawatirkan akan terjadi kecemburuan sosial di antara mereka Oleh sebab itu, Annette akan tetap menyimpan dan mengamankan uang tersebut Kemudian, Annette pun termenung sendirian di dalam kamar Terungkap fakta jika Annette saat ini sedang mencari ayah kandungnya yang sudah lama hilang Ia berharap jika suatu saat nanti ia bisa bertemu kembali dengan ayahnya Kembali ke Jack yang saat ini sedang mendatangi rumah semasa kecilnya dan ibu angkatnya Di depan rumah itu sudah terdapat stiker dengan tulisan jika rumah itu akan segera disita Jack pun masuk dan ia kembali mengenang masa-masa indahnya bersama dengan ibu angkatnya Setelah itu, Jack kemudian mencenguk ibu angkatnya yang ternyata masih hidup Si ibu angkat saat ini sedang berada di rumah sakit dengan penyakit komplikasi Karena si ibu angkat kini sudah sangat tua sehingga wajar jika saat ini ia sakit-sakitan Si ibu angkatnya Setelah bertemu dengan ibu angkatnya, Jack kemudian bergegas menuju ke rumah demami yang berada di tengah hutan Semua orang yang ada di sana sudah tahu siapa Jack orang yang sangat brutal Sehingga mereka hanya bisa terdiam ketika Jack masuk ke dalam rumah demami dengan santainya Ia juga membawa mayatnya Skelly karena ia tahu jika Skelly adalah suruhannya demami Ia kemudian meminta kepada demami untuk jangan mengganggunya lagi Jack juga bertanya mengapa demami ingin membunuhnya Padahal ia hanya berhutang uang kepadanya dan ia akan segera membayarnya Mendengar hal itu, demami pun mengatakan jika alasannya memburu Jack bukanlah karena hutang semata Ia kecewa kepada Jack yang sudah keluar dari organisasinya Karena dulunya Jack ini pernah bekerja menjadi petarung terbaiknya demami Namun, kini Jack malah keluar dan memutuskan untuk menjadi petarung jalanan dengan penghasilan pas-pasan Demami berharap kepada Jack untuk mau kembali menjadi petarung andalannya Namun, di sini Jack mengatakan jika ia sudah bosan menjadi petarungnya demami Karena pertarungan yang dikelola oleh demami bisa saja merenggut nyawannya Apalagi, kini ia sudah berusia lanjut dan tidak mungkin ia akan kembali ke arena pertarungan Ia hanya ingin hidup normal seperti orang lain dan menikmati masa tuanya Mendengar hal itu, demami pun marah dan ia langsung mengecap tubuhnya Jack dengan tanda khusus Dan ia mengatakan jika ia akan terus memburu Jack dan memaksa Jack untuk segera membayar hutangnya Seketika, Jack pun pingsan dan ia kembali teringat kenangan masa kecilnya Di mana, ibu angkatnya berkata jika Jack harus melawan semua orang yang sudah menyakitinya Jack pun kembali tersadar dari pingsannya dan ia pun diberikan obat penenang oleh demami Kemudian demami menyuruh Jack untuk mengubur mayatnya Skelly secepatnya Karena dikhawatirkan jika mayatnya Skelly itu akan mengundang polisi Setelah selesai menguburkan mayatnya Skelly, Jack kemudian beristirahat di kontrakannya Ia lalu dibuat frustasi dengan masalah yang sedang ia hadapi Namun, seketika Jack teringat kembali kepada orang-orang yang mempulihnya semasa kecil Ia pun berpikir untuk kembali bertarung di arena pertarungannya demami untuk yang terakhir kalinya Karena apabila ia menang, maka tentu hutangnya akan lunas Scene kemudian kembali kepada Annette yang nampak gelisah tentang uang itu Baron yang melihatnya pun menyuruhnya untuk jalan-jalan dengan menggunakan mobilnya Di sebuah pom bensin, Annette tak sengaja berpapasan dengan Jack yang sedang nongkrong Namun, tak disangka Annette yang sedang keluar ternyata diikuti oleh salah satu teman kerjanya Karena ternyata si teman ini tahu tentang keberadaan uang yang sedang dibawa oleh Annette tersebut Hingga ketika Annette lengah, si teman pun langsung menyerangnya dan meminta uang itu Namun, hal itu tak sengaja dilihat oleh Jack yang tentu saja langsung bergegas untuk menolong Annette Sebagai seorang petarung jalanan, tentu saja Jack pun bisa dengan mudah mengalahkan temannya Annette itu Setelah itu, Jack merasa jika ia seperti sudah melihat Annette sebelumnya Namun, Annette mengatakan jika ia sama sekali tidak mengenal Jack Annette lalu masuk kembali ke dalam mobil dan mengucapkan terima kasih kepada Jack karena telah menolongnya Namun, sebelum pergi, Annette dibuat terkejut saat seorang wanita petugas pom bensin menghampiri Jack Ternyata, si wanita ini adalah teman lamanya Jack dan ia memanggil Jack dengan julukan si pembantai Namun, Jack tidak begitu mengingatnya karena kepalanya sekarang sering mengalami pusing Kemudian, ia pun segera bergegas pergi dari sana Annette yang penasaran kemudian masuk ke dalam toko dan menanyakan kepada si wanita itu siapa pria tersebut Wanita itu pun menjawab jika Jack dulunya merupakan seorang petarung jalanan yang paling brutal Dan ia dari dulu dijuluki dengan sebutan si pembantai Annette lalu tak sengaja melihat Jack yang lewat di depannya Ia nampaknya mengenal mobil yang dibawa oleh Jack itu ternyata mobil yang mereka temukan malam itu Setelah itu, Jack kembali ke rumah masa kecilnya untuk mengingat kembali masa indahnya bersama ibu angkatnya Namun sayang, Jack ini tidak punya waktu karena rumah ini akan segera disita Ia kemudian mengambil beberapa perhiasan di dalam kotak pemberian dari ibu angkatnya Siapa tahu ia bisa menjual perhiasan itu agar ia bisa melunasi sisa hutangnya kepada demami Kemudian ia pun segera bergegas pergi dari sana Ternyata secara diam-diam Annette telah mengikuti Jack dan ia sudah berada di sana Namun di sini Jack nampak tidak memperdulikannya karena urusan mereka sudah selesai Annette lalu mengatakan jika ada sesuatu yang ingin ia tanyakan kepada Jack Jack pun tetap tidak peduli namun saat akan pergi tiba-tiba mobilnya tidak bisa di starter Sehingga mau tidak mau Jack pun harus menumpang kepada Annette Jack lalu meminta diantarkan ke rumah sakit untuk menemui ibu angkatnya Setibanya di sana Jack kemudian memberitahu jika rumah yang ia wariskan kepadanya akan disita oleh bank Jack sangat kecewa kepada dirinya sendiri karena belum bisa berbakti kepada ibu angkatnya Namun si ibu mengadakan jika Jack sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri Jack lalu meminta izin kepada si ibu karena ia akan kembali bertarung lagi untuk yang terakhir kalinya Ia juga meminta maaf kepada si ibu karena kemungkinan ia tidak akan kembali lagi Karena jika ia tidak bisa menang maka tentu ia akan mati dalam pertarungan itu Kemudian saat keluar ternyata Annette telah membaca buku diari miliknya Jack Di dalam buku itu terdapat sebuah nama yaitu Susan yang ditemui oleh Jack 25 tahun yang lalu Annette lalu mengatakan kepada Jack jika ibunya bernama persis seperti apa yang ditulis oleh Jack Dan sebelum meninggal ibunya memberitahu ciri-ciri sosok ayahnya Ia adalah seorang petarung jalanan dan dijuluki dengan sebutan si pembantai Hal itulah yang membuat Annette penasaran tentang siapakah Jack yang sebenarnya Namun Jack menyangkalnya jika ia sudah tidak ingat akan hal itu Yang ia pikirkan sekarang adalah bagaimana ia bisa menyelamatkan rumah warisan dari ibu angkatnya Ditambah lagi uang yang ia punya untuk membayar hutangnya kini sudah hilang Kemudian Annette mengatakan kepada Jack jika Tuhan telah mengabulkan doa-doanya selama ini Ia pun menyimpulkan jika ia adalah putrinya Jack yang sudah 25 tahun ia tinggalkan Annette juga memberikan uangnya Jack yang selama ini ia cari Jack pun percaya tidak percaya dengan pengakuan dari Annette tersebut Namun ini adalah suatu kenyataan dan Jack tentu sangat senang karena sudah dipertemukan dengan putrinya Apalagi uang yang selama ini ia cari kini sudah ditemukan Jack pun tidak kuasa menahan rasa harunya dan ia pun langsung memeluk Annette putri kandungnya Mereka kemudian pergi menuju ke arena pertarungan The Mummy untuk menyerahkan uang itu Setiap banyak di sana Annette pun sempat ketakutan melihat tempat itu yang sangat menyeramkan Namun Jack meyakinkan Annette jika semuanya akan baik-baik saja Jack kemudian masuk dan menemui The Mummy untuk membayar hutang-hutangnya Dengan begitu urusan Jack dengan The Mummy secara otomatis kini sudah selesai Namun ternyata The Mummy berkata lain Ia mengadakan jika pertarungan akan tetap dilakukan meskipun Jack sudah melunasi hutangnya Karena pertarungan kali ini sudah diumumkan kepada semua para mafia Sehingga Jack tidak akan bisa membatalkannya begitu saja Jika Jack menang maka ia akan mendapatkan bayaran 10 kali lipat dari uang itu Yang artinya Jack bisa menggunakan uang itu untuk menebus rumah warisannya Bahkan ia bisa menggunakan uang itu untuk menikmati hari tuannya Mendengar hal itu pada akhirnya Jack pun setuju meskipun resikonya adalah kematian Ia kemudian kembali ke mobil dan memberitahukan hal tersebut kepada Annette Annette pun memohon kepada Jack untuk tidak bertarung Karena ia baru saja menemukan Jack ayah kandungnya yang sudah lama ia cari Namun Jack terus meyakinkan Annette jika ia pasti bisa menang dalam pertarungan kali ini Singkat cerita Jack pun menuju ke arena pertarungan dan tak lama kemudian pertarungan pun terjadi Seperti di film-film lain tentu saja jagoan kalah di awal-awal pertarungan Hingga Jack pun hampir saja mati dihajar oleh musuhnya Bahkan Jack kembali mengalami sakit kepala hebat yang membuat traumanya kambuh lagi Jack lalu mencoba merangkak ke suatu arah di mana ada bayangan si ibu angkatnya muncul di sana Ia pun kembali meminta maaf karena ia belum bisa berbakti dan selalu menyusahkan ibunya Namun si ibu mengadakan jika tidak ada ketat terlambat bagi Jack Dan ia meyakinkan Jack jika Jack pasti bisa membawanya kembali pulang ke rumah Secara tiba-tiba Jack kembali bangkit dan berhasil menghajar musuhnya itu dengan pukulan si pembantai Pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Jack Beberapa hari kemudian Jack kini sudah kembali ke rumahnya bersama dengan ibu angkat dan juga putrinya Mereka pun memulai kehidupan yang baru dengan sejumlah uang yang bisa mereka nikmati hingga menutup mata Kemudian film pun selesai Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis Semoga kalian dan juga semua keluarga tetap sehat Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum